Halo, jumpa lagi di channel saya Diobrolan Santi Kali ini, di video kali ini Saya mau membahas tentang yang namanya Sakral-Sakra Nah, untuk kawan-kawan, kenapa saya duduknya agak di pinggir disini Karena saya mau taruh satu gambar Disini untuk membantu Dalam penjelasan Untuk video kali ini Nah, di depan saya ini Ada sedikit sambil nyontek-nyontek ya Untuk kawan-kawan yang baru pertama kali hadir di channel saya ini Perkenalkan nama saya Santi Ini adalah channel kedua saya Yang saya lebih fokuskan di bidang spiritual Motivasi pengembangan diri dan law of attraction Nah, untuk kali ini Kita mau mengenal yang namanya Sakral-Sakra Sakral-Sakra kedua kita Yang perlu kita seimbangkan Untuk membantu kita dalam kehidupan sehari-hari Untuk kawan-kawan yang masih belum tahu Cakra itu apa Disarankan kawan-kawan untuk menyimak di video ini Untuk kawan-kawan lebih mengetahui tentang Apa itu Cakra atau Aura Nah, untuk cakra yang pertama Saya ada membahas di videonya Adalah root cakra Dan sekarang adalah cakra yang kedua Ada bagaimana cara untuk menyimbangkan Serta apa efeknya Kalau misalnya Cakranya tidak seimbang Oke, kita mulai dari yang pertama ya Sakral-Sakra kedua ini Terletak di bawah pusarnya kita ya Nah, ini dilambangkan dengan warna Orangnya atau orange Dan ini mewakili kekreatifitasan kita Mengadung, mengatur bidang personality Keunikan kita Kesensualan Serta kekreatifitasannya kita Nah, ini adalah salah satu cakra Dari tujuh cakra fondasi Yang bisa distimulasi Atau dilatih Dengan kesehariannya kita Oke Nah, kawan-kawan Disini saya ada bikin Saya ada taruh Di blognya saya Ada list Ya, kalian-kawan bisa lihat disini Saya akan coba taruh disini Oke Dan listnya ini Bisa kita gunakan setiap hari Sesuai dengan perasaan kita Sehari-hari Ya, karena Seperti kalian-kawan tahu Dalam sehari-hari Kita makannya berbeda Energi yang kita hadapi juga berbeda Jadi, untuk penting sekali Mengetahui dan melihat Bagaimana untuk Menyeimbangkan cakra ini Dengan menggunakan list di bawah ini Dan ini bisa didownload Di website-nya saya Di situsnya saya Secara gratis Kawan-kawan boleh Klik di website-nya Saya akan taruh link-nya di bawah Jadi, keterangan box Boleh silahkan dicek Kalau kawan-kawan berminat Oke Kembali ke pembahasan Tentang cakranya kita Bahwa cakra kedua kita Itu meliputi bidang Self-esteem Atau harga diri kita Atau bagaimana cara kita Memandang dirinya Kita sendiri Karena orang lain Memandang kita itu Seperti kita Memandang diri kita sendiri Orang patah mengatakan Kita harus mencintai diri kita sendiri Dulu baru orang lain Mencintai kita Jadi, kita menghargai diri kita sendiri Orang lain juga dengan Natural Juga akan menghargai diri kita Oke Cakra ini juga Meliputi karismanya kita Sensualitas Perasaan enjoy Santai Relax Terus kemudian Kreativitas Dan juga Energi kita Dalam menarik pasangan Atau lawan jenis Karena dia Mengatur tentang Karisma Juga berhubungan Dengan rasa percaya diri Dan juga Pengaturan Atau pengendalian emosi Nah, kalau misalnya Cakra ini Tidak seimbang Kita akan mudah sekali Merasa iri hati Yang paling jelas Terasa itu adalah Kita merasa iri hati Melihat kesuksesan Orang lain Kamu merasa iri Melihat sosial media Orang lain Kamu merasa iri Mungkin ada baiknya Kamu mengecek Dengan menggunakan List yang saya buat Silahkan di download Untuk kawan-kawan Tapi ada baiknya Kawan-kawan downloadnya Pakai komputer Mungkin saya tidak tahu Apakah bisa didownload Dengan menggunakan Cellphone Karena ada beberapa Karena filenya saya ini Dari pdf Filenya Tipenya adalah pdf Saya tidak tahu Ada beberapa cellphone Atau hp Mungkin tidak terlalu bisa Untuk mendownload pdf Jadi saya sarankan Kawan-kawan Mendownload dengan Menggunakan komputernya Nah, kali lagi Kalau misalnya Cakra ini tidak seimbang Kita akan lebih mudah Punya perasaan iri Atau kita kurang fleksibel Dan kalau yang lebih parah lagi Kita akan mudah sekali Merasakan Akan berefek pada Area seksualitasnya kita Jadi kita mungkin Dengan pasangan Sulit untuk berhubungan intim Atau kita mungkin Merasa dengan Merasa bersalah Untuk tidak bisa Menyenangkan pasangannya kita Atau mungkin Merasa malu Dengan pasangan kita Pada saat berhubungan intim Jadi ini Berefek pada Hubungan Seksualitas Dengan pasangan Kalau misalnya Cakranya ini Terus-terusan Tidak seimbang Yaitu Kurang aktif Atau terlalu aktif Jadi kalau misalnya Kurang aktif Tadi yang saya contohkan Di atas itu adalah Yang kurang aktif Nah, kalau misalnya Terlalu aktif Ini juga merupakan Suatu bentuk Ketidak seimbangan Nah, yang terlalu aktif Ini contohnya itu Misalnya Seperti apa ya Kalau misalnya kita teraktif Kita terlalu overaktif Itu Kita menjadi Mengendalikan pasangan Terus kemudian Kita punya perasaan Takut kehilangan orang lain Jadi kalau Kita ngerasa Kayaknya pasangan akan Meninggalkan kita Punya perasaan Ketergantungan pada orang lain Terus punya perasaan Bahwa orang lain Harus mendengarkan kita Dan menuruti kemauan kita Baru kita bisa merasa Dihargai Ya, padahal Seperti tadi yang saya contohkan Di depan Kita merasa Perasaan dihargai Itu mestinya Kita menghargai diri kita sendiri Jadi tidak perlu orang lain Untuk menghargai kita Baru kita bisa Merasa berharga Ya, pada dasarnya Kita menghargai diri kita sendiri Makanya orang lain Baru bisa menghargai kita Kalau kita sendiri Tidak menghargai diri sendiri Orang lain juga akan Sulit untuk menghargai kita Jadi ini seperti Cerminan Ya, jadi Alam semesta ini Bekerja seperti cermin Jadi kita mau bagaimana Terhadap diri kita sendiri Itu yang akan Terefleksi Di dalam Hidupnya kita Seperti itu Oke Nah, sekali lagi Saya mau ingatkan Untuk kawan-kawan Kalau misalnya Mau ngecek setiap harinya Saya ada buat listnya Nanti akan saya taruh Di sini sampelnya Boleh di download Secara gratis Di website-nya saya Di www.santimelody.com Dan Lembaran ceksepuk ini Bisa kawan-kawan Gunakan sehari-hari Ya, kenapa harus setiap hari Karena setiap hari Energi kita selalu bergerak Dan berubah Tergantung dari Makanannya kita Tergantung dari Gaya hidup kita Misalnya kurang tidur Atau kebanyakan tidur Terus kemudian Perubahan energi Di sekitar kita Misalnya kita ketemu dengan siapa Mempengaruhi energi kita Seperti itu Oke, jadi saya membuat list ini Semoga bisa bermanfaat Untuk kawan-kawan Sebagai panduan Setiap hari Tinggal dicontreng-contreng Aja caranya Sesuai dengan perasaan Yang kawan-kawan Rasakan Pada hari tersebut Oke, sekarang kita sudah tahu Kalau misalnya ketidakseimbangan Energi cakral-cakra ini Terus kemudian kita ingin tahu Kalau misalnya cakra kita Kalau seimbang itu Apa sih tanda-tandanya Dan apa manfaatnya Untuk kehidupannya kita Kalau misalnya cakra kita seimbang Hal pertama yang bisa terlihat adalah Tanda-tanda cakral yang seimbang Adalah healthy creative expression Healthy creative expression itu Maksudnya adalah Kita bisa dengan mudah Mengeluarkan ide-ide kreatif Yang ada di otak kita Terus kemudian kita juga mudah Untuk mendapatkan inspirasi-inspirasi baru Untuk bagaimana cara menyelesaikan Permasalahan dalam kehidupannya kita Sebenarnya banyak kawan-kawan Ada mendiam saya bertanya Kak, kalau misalnya sudah Spiritual awakening Atau seimbang Cakranya atau auranya Apakah permasalahan Tidak datang sama kita Enggak ya Namanya kita hadir dalam dunia ini Otomatis ada cobaan Atau level-level Atau ujian-ujian Yang harus kita lewatin Sama seperti kita bermain game Ada level tertentu Yang harus kita pecahkan Ada sesuatu tugas Yang harus kita laksanakan Cuman pada saat kalian Bisa menyeimbangkan energi Otomatis akan banyak Orang-orang di sekitar kita Yang membantu kita Jadi lebih memudahkan kita Untuk memecahkan suatu permasalahan Atau suatu tantangan Yang kita hadapi Atau mungkin dengan Membuat kita Moodnya kita Merasa kita tuh Kayaknya Santai Atau happy Atau mungkin Riang Atau ceria Seperti itu Jadi keseimbangan aura ini Tidak berefek pada kamu Sama sekali hidup Tidak bermasalah Tidak mungkin Kita hidup di dunia ini Pasti kita Melewati Atau mempunyai Ujian masing-masing Atau PR Masing-masing Cuman Yaitu dia Seperti yang saya bilang Kita akan lebih mudah Kalau misalnya kita bisa Menyeimbangkan Cakra ini Kita melewatinya Lebih gampang Selalu ada ide Untuk menyelesaikan Masalah kita Yang kita harus hadapi Setiap harinya Oke Yang kedua adalah Ini berefek pada Tubuhnya kita Jadi ini kayak Ilmu sains Balance hormones Jadi Keseimbangan hormonnya kita Karena Cakra kedua ini Mengatur di bidang Kesensualitas Sensualitasnya kita Jadi dia itu Ada hubungannya Dengan hormonnya kita Nah seperti yang Kawan-kawan tahu Moodnya kita Emosi kita Naik turun Moodnya kita itu Diatur oleh hormonnya kita Nah dengan keseimbangan Sakral cakra ini Otomatis kita akan Lebih gampang Atau mungkin kita Lebih punya Mood Atau mungkin Emosional yang lebih stabil Jadi gak naik turun Hormonnya kita seimbang Dengan mudah sekali Pada saat Instruasi datang Kita gak merasakan Sakit yang berlebih Terus hype-nya kita Lebih lancar Terus kemudian Pada saat periodnya Kita datang itu Kita akan lebih stabil Moodnya Terus emosi kita Gak mudah naik turun Gak beraturan Seperti itu Dan kemudian Keseimbangan Yang ketiga adalah Ability to experience Pleasures Kemampuan untuk Merasakan Atau enjoy Dengan kehidupannya kita Perasaan santai Perasaan relax Kalau misalnya Cakra kita seimbang Kita dengan alami Akan bisa menikmati Hal atau situasi Apapun yang ada Di sekitar kita Dan bahkan kita Gak punya perasaan bersalah Untuk enjoy Hal tersebut Karena ada beberapa orang Yang sakranya gak seimbang Akan merasakan Perasaan bersalah Kalau misalnya Dia diberikan sesuatu hal Yang misalnya Yang membuat dia enjoy Yang membuat dia Happy Contoh misalnya Seorang wanita Dia diberikan kalung Yang mahal Misalnya contoh Terkadang ada beberapa wanita Merasa kayaknya Pria ini begitu baik banget Saya gak pantas Untuk mendapatkan hadiah Semahal ini Atau saya gak pantas Untuk mendapatkan Displeasure Nah ini biasa Tanda-tanda bahwa Dia tidak memiliki Keseimbangan dalam Cakranya dia Cakra sakral ini Ya oleh karena itu Kalau misalnya Kawan-kawan sakral Cakranya seimbang Kamu akan bisa tahu Bagaimana cara Untuk menikmati Atau enjoy Kehidupan Ya karena ini ada hubungannya Dengan sensualitas Dan seksualitas Jadi kalau misalnya Kawan-kawan sakranya Seimbang Kita akan bisa menikmati Hubungan seksualitas Dengan pasangan kita Tanpa perasaan malu Tanpa perasaan bersalah Tanpa perasaan Harus Atau punya kewajiban Menyenangkan si pasangan Kita akan bisa Lebih enjoy Lebih santai Lebih relax Menikmati Pleasure tersebut Ya seperti itu Terus kemudian Tanda-tanda Keseimbangan Cakra Yang keempat adalah Generous and giving Saat cakra Sakral kita seimbang Kita tuh gak ragu Untuk memberi Atau mungkin sharing Kepada orang lain Kita gak akan takut Untuk memberikan pengetahuan Kita kepada orang lain Karena ada beberapa Kalau misalnya kita Cakranya gak seimbang Kita biasanya Ada beberapa orang Yang mungkin takut Untuk memberi tahu Pengetahuannya dia Atau ilmunya dia Kepada orang lain Karena kenapa Takut disaingin Takut merasa Nanti dikalahkan Seperti itu Tapi kalau misalnya Cakra kamu seimbang Kamu akan Senang berbagi ilmu Kamu kepada orang lain Dan berharap Orang lain juga Sama-sama bisa Maju Atau sama-sama bisa Berkembang Sama seperti dirinya kita Kita gak merasa Takut untuk kehilangan Pasangan kita Karena kita merasa Menghargai diri kita sendiri Ya pada saat kita Menghargai diri kita sendiri Orang lain juga Dengan natural Menghargai diri kita Sama seperti kita Menghargai diri sendiri Tapi kalau misalnya Gak seimbang Otomatis kita punya Perasaan takut Kehilangan orang lain Ya Jadi kalau misalnya Cakranya kamu seimbang Kamu gak akan merasa lagi Takut kehilangan pasangannya kamu Justru kita akan lebih Men-support orang-orang Di sekitar kita Untuk sama-sama bertumbuh Dan kemudian memberikan Atau berbagi pengetahuan Untuk membantu mereka Lift up juga Nah yang kelima Tanda cakra kita Yang seimbang adalah Nurturing your self Nurturing your self In nurturing itu Kayaknya memberikan Nutrisi kepada diri sendiri Misalnya seperti apa Misalnya membaca buku Menambah ilmu Ya terus kemudian Melakukan kreativitasi Untuk menambah Inner beauty Di diri kita sendiri Terus kemudian Untuk menambah value Di dalam dirinya Kita sendiri Seperti itu Jadi mungkin ada Mendengarkan musik Menambah pengetahuan baru Belajar Belajar hal-hal baru Terus akan lebih mudah Kita untuk menyerap Ilmu tersebut Kawan-kawan mungkin Pernah merasakannya Setiap kali belajar Kadang bawaannya suntuk Bawaannya ngantuk Kayaknya mau belajar Bagaimana gak masuk-masuk Nah ini mungkin adalah Tanda bahwa Energi sakral cakra Kamu gak seimbang Oke Nah yang terakhir Yang saya bisa rangkum Disini adalah Healthy boundaries Healthy itu Kesehatan Banjur itu Batasan Dengan Keseimbangan Cakra Sakral ini Kita akan bisa Membuat batasan Untuk diri kita Melindungi energi kita Kita gak akan lagi Mengharuskan Atau mewajibkan diri kita Menyenangkan orang lain Supaya orang lain Menjadi temannya kita Kita punya batasan Untuk diri kita sendiri Dan kemudian Kita juga bisa Melindungi energi kita Jadi kita mungkin Memberi dengan Secara Generous Dengan Apa bahasa Indonesianya Dengan dermawan Kita berbagi ilmu Tetapi otomatis Kita bisa Melindungi energi kita Supaya kita Tidak dimanfaatkan Orang Atau mungkin Membuat kita Menjadi kelelahan Karena kita terlalu Memberi kepada orang lain Terlalu banyak Ya something like that Itu maksudnya Oke Dan kemudian Sekali lagi Saya mau ingatkan Kauan-kauan Bahwa setiap harinya Tubuh kita Berubah energinya Sesuai dengan Gaya hidup kita Makanan yang kita makan Terus kemudian Pola Pola kehidupan Dan kesehariannya kita Kalau misalnya Kita rajin olahraga Sama seperti olahraga Semakin kita olahraga Otomatis Otot-otot di tubuhnya Kita terlatih Ya sama seperti ini Kalau misalnya Kita berlatih Untuk menyimbangkan Cakranya kita Otomatis Cakral-cakranya kita Bisa seimbang dengan baik Kalau kita jarang olahraga Jarang berlatih Ya otomatis Efeknya juga Tidak bertahan lama Oleh karena Sangat penting Dan sangat saya anjurkan juga Untuk menyimbangkan Cakra Setiap cakranya kita Yang tujuh cakra itu Secara seimbang Setiap hari Oke Nah untuk di video ini Saya ada bikin dua Baru bikin dua video Ya jadi Cakra dasar root Sama sakral-cakranya Belakangan ini Banyak sekali kesibukan Yang saya lakukan Ada proyek baru Yang saya lakukan juga Sehingga membuat saya Benar-benar Hampir Sedikit kewalahan Dan sedikit Tidak seimbang cakranya Jadi saya perlu istirahat Yang cukup Untuk bisa Menyeimbangkan Hal tersebut Oke Tapi ini di luar topik Ya kawan-kawan Kita kembali lagi Untuk pembahasan Tentang cakra Kita kembali lagi Untuk bagaimana Cara kita menyeimbangkan Sakral cakra tersebut Ya disini Saya mau share Cara-cara Yang saya Sudah praktekkan sendiri Dan kemudian Ada beberapa cara Yang saya kumpulkan Informasinya Dari google Dari buku Terus kemudian Dari guru spiritual Saya juga Dan ini Bisa kawan-kawan Sesuaikan dengan Gaya hidup Kawan-kawan sehari-hari Terus kemudian Dengan Situasi dan kondisi Tersendiri Karena Setiap kondisi Kawan-kawan yang menyimak video ini Tentunya Otomatis berbeda Ya mungkin ada yang bisa Seperti ini Ada yang bisa begini Tergantung semuanya Bisa disesuaikan Jadi disini Yang mau saya share Caranya Gak ada yang terbaik Gak ada yang terburuk Semuanya Boleh dipakai Boleh digunakan Dan kemudian Cari yang cukup Bisa Disesuaikan dengan Waktunya Kawan-kawan Dan dengan Gaya hidupnya Kawan-kawan juga Oke Nah disini Saya mau nyontek dulu Oke Kita lihat ya Yang mau saya share Disini Sekali lagi adalah Ide-ide yang bisa Kawan-kawan gunakan Dan praktekkan Sesuai dengan Kondisi dan karakter Masing-masing Oke Cara yang pertama Untuk menyeimbangkan Cakra Ya sebenarnya Tujuh cakra kita ini Bisa kita seimbangkan Dengan terkoneksi Dengan alam Apapun itu caranya Nah ini juga Otomatis juga Salah satunya adalah Yang paling mudah Koneksi dengan Bumi dan air Ya Cakra-sakra cakra Ini diwakilkan Atau terkoneksi Dengan air Jadi kawan-kawan bisa Kalau dalam Feng Shui Ada lima elemen Saya akan coba Taruh gambarnya Disini Jadi elemen Air ini Ada hubungannya Dengan elemen Tanah Jadi kalau misalnya Mau menyeimbangkan Air Juga bisa Dengan menggunakan Tanah Koneksi dengan alam Saat suntuk Atau cakra ini Lagi terblokir Kita bisa simple Dengan bermain tanah Ya Bercocok tanam Maksudnya Nanam bunga Terus kemudian Kalau bahasa Inggrisnya Be grounded Ini ada hubungannya Dengan air Jadi kita juga bisa Menghabiskan waktu Kita di Maksudnya kita main Di pantai Di sungai Di danau Lagi berenang Terus kemudian Juga kita bisa Simple dengan Minum air Saat kita sudah Mengerti tentang Aliran alam ini Kita akan mengerti Ternyata ilmu Science itu juga Hampir terkoneksi Hampir mirip-mirip Sama ilmu Spiritual Sama dengan spiritual Pada ilmu Sientifik Ada bilang Mengatakan Kalau kita lagi Suntuk Atau kehabisan Ide Kita dengan Minum air Kita bisa Refresh lagi Energi kita Takkan muncul Ide-ide baru Lagi pada Saat kita Mungkin kita lagi Kerja Tiba-tiba Ngantuk Rasanya Dengan berdiri Terus kemudian Minum air Atau mungkin Keluar Hidup udara Segar Ini Sama aja Meng 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 Menggerakkan Energi Meng Bergerakkan Energi Sakral Sakranya Kita Yang simple Oke Yang kedua Adalah Meditasi Kalau misalnya Kalian bisa Ada terlatih Dengan meditasi Meditasi Merupakan Cara yang Paling Saya rasa Paling efektif Untuk dirinya Saya Untuk Menyeimbangkan Keseluruhan Cakra Yang ketiga Adalah Dengan Yoga Dengan Beryoga Aliran energi Kita akan Bergerak Setiap Harinya Dengan alami Dan bisa Membuang Energi-energi Yang mungkin Mati Atau mungkin Stuck Disana Dan Beberapa Pose Yoga Yang lebih Terfokus Pada area Cakra Ini Adalah Pose Trikonasana Atau Triangle Pose Terus Kemudian Natarajasana Atau Suiva Pose Bujanggasana Atau Kobra Pose Atau Badakonasana Butterfly Pose Untuk Kalian-kalian Yang mungkin Ada Belajar Yoga Mungkin Boleh Ikut Di Stiles Cara Yang Kelima Bisa Menggunakan Kristal Terapi Menggunakan Kristal Ini Dengan Cara Bisa Kita Pakai Sehari Hari Seperti Saya Ini Ada Kalung Tapi Bukan Sesuatu Kewajiban Harus Pakai Kristal Seperti Yang Tadi Saya Share Di Depan Bahwa Penyeimbangan Cakra Ini Sesuaikan Karakter Kawan Mungkin Ada Yang Gak Suka Pakai Batu Kristal Mungkin Ada Yang Gak Suka Dengan Cara Mantra Bisa Disesuaikan Ini Hanya Ide Untuk Kawan Kawan Memberikan Sedikit Inspirasi Untuk Kawan Kawan Kemudian Juga Bisa Diseimbangkan Dengan Makanan Karena Warnanya Orang Jadi Otomatis Untuk Simpelnya Dan Mudah Diingat Kawan Coba Perbanyak Makan Makan Jajanan Yang Berwarna Orang Seperti Seperti Pepaya Melon Terus Kemudian Buah Berwarna Orang Terus Kemudian Mangga Terus Kemudian Kacang Walnuts Coba Saya Lihat Disini Biasa Ada Jajanan Ini Kacang Walnuts Jajanan Seperti Ini Juga Bisa Membantu Untuk Menyimbangkan Cakra Sakral Cakranya Kita Terus Kemudian Sama Labu Labu Yang Halloween Pumpkin Itu Juga Berwarna Orang Pokoknya Intinya Supaya Tidak Terlalu Rumit Cari Makan Makan Warna Yang Berwarna Orang Seperti Itu Dan Kemudian Penyeimbangan Cara lain Adalah Dengan Aromaterapi Coba Cari Wangian Atau Mungkin Dupa Yang Berwangi Seperti Rose Wood Terus Kemudian Grapefruit Bergamot Granium Nanti Saya Taruh Link Di Bawah Keterangannya Di Description Box Atau Kalian Kalian Bisa Cek Di Blog Saya Di Websitenya Saya Taruh Link Di Bawah Untuk Kalian Lebih Menyukai Dengan Cara Membaca Mungkin Saya Sarankan Pergi Blok Blok Tulis Share Sesuai Dengan Apa Yang Pengalamannya Saya Terus Terapi Dengan Warna Terapi Dengan Warna Ini Terapi Yang Paling Cepat Yang Menurut Saya Misalnya Pada Saat Kita Bangun Pagi Hari Kita Merasa Cakra Sakral Cakra Ini Tidak Seimbang Kita Dengan Memakai Pakaian Berwarna Orange Itu Akan Langsung Memberikan Efek Pada Aura Kita Seperti Kawan Kawan Tau Kalau Misalnya Pernah Pergi Foto Aura Auranya Kita Sekitar Ini Pada Saat Kita Pake Baju Warna Apa Itu Akan Sedikit Berpengaruh Pada Auranya Kita Jadi Kalau Misalnya Lagi Tidak Seimbang Pake Baju Warna Orange Bisa Membantu Menyimbangkan Energinya Kita Jadi Akan Lebih Bersemangat Lagi Akan Lebih Punya Rasa Percaya Diri Lagi Dan Kemudian Yang Terakhir Adalah Dengan Cara Visualisasi Visualisasi Nah Untuk Video Kali Ini Saya Mengajak Kawan Kawan Untuk Sama Sama Menyeimbangkan Cakra Kita Dengan Cara Bermeditasi Jadi Saya Mau Ajak Kawan Kawan Untuk Bermeditasi Bersama Sama Tapi Untuk Bikin Kawan Kawan Untuk Lebih Berkonsentrasi Lagi Saya Akan Off Kan Dulu Videonya Ini Mungkin Dikelapkan Kawan Kawan Bisa Sambil Mencari Tempat Dulu Mungkin Yang Relax Bisa Sambil Bersanda Tempat Tidur Atau Berbaring Juga Boleh Jadi Kita Akan Masuk Ke Meditasi Baik Kawan Kawan Di Kesempatan Ini Saya Mau Ajak Kawan Kawan Untuk Meluangkan Satu Dua Menit Untuk Menggunakan Metode Visualisasi Dalam Menyeimbangkan Cakra Atau Metode Setengah Meditasi Ini Bahasa Saya Sendiri Silahkan Kawan Kawan Untuk Mencari Tempat Yang Nyaman Untuk Kita Bisa Menvisualisasikan Sejenak Kita Bisa Cukup Dengan Duduk Di Kantor Atau Bersandar Di Bangku Atau Berbaring Di Ranjang Atau Apapun Posisi Kita Selama Posisi Tersebut Membuat Kita Merasa Nyaman Dan Relax Mari Kita Mulai Visual Meditasi Ini Kita Mulai Dari Memenjamkan Mata Lalu Mengambil Beberapa Tarikan Nafas Dalam Dalam Lalu Hembuskan Tarik Nafas Melalui Hidung Lalu Keluarkan Melalui Mulut Sambil Menarik Nafas Kita Merilekskan Otot Otot Yang Saat Ini Terasa Lalah Mungkin Memerasakan Pegal Pegal Di Leher Di Pundak Kita Kita Coba Kendur Kan Banyak Sekali Kita Merasakan Aktivitas Hari Hari Menyebabkan Kita Lupa Untuk Memperhatikan Diri Sendiri Selama Ini Kita Selalu Menjaga Dan Merawat Orang Orang Di Sekitar Kita Jadi Tidak Ada Salahnya Untuk Di Momen Ini Kita Merawat Sedikit Memperhatikan Duli Dirinya Kita Dan Memberikan Sedikit Perhatian Lebih Pada Diri Sendiri Masih Sambil Menarik Nafas Relaxkan Tubuh Kita Kendurkan Otot-totot Yang Menegang Dan Rasakan Otot-totot Tubuh Kita Mengendur Seirama Dengan Tarikan Nafas Kita Rasakan Otot-totot Di Bahu Kita Di Leher Di Tangan Dan Di Kaki Mengendur Dan Menjadi Relax Kita Nafas Dalam Dalam Melalui Hidung Lalu Hembuskan Melalui Mulut Tarik Nafas Dalam Dalam Lalu Hembuskan Sekarang Saya Mau Ajak Kawan-kawan Untuk Membayangkan Memvisualisasi Dalam Pikiran Kita Coba Gambarkan Dalam Pikiran Kita Saat Ini Kita Melihat Atau Memandang Matahari Bayangkan Bola Matahari Bersinar Lembut Dengan Warna Orangnya Seperti Saat Sunset Warna Saat Seperti Matahari Terbenang Kita Bayangkan Perlahan-perlahan Bola Matahari Itu Turun Mendekati Tubuh Kita Pada Saat Bola Matahari Mendekati Kita Kita Terlihat Bahwa Ukurannya Menjadi Perlahan-perlahan Mengecil Lalu Mengecil Dan Mengecil Lalu Masuk Ke Dalam Tubuh Kita Melalui Perut Kita Lalu Turun Perlahan Dan Berhenti Tepat Di Bawah Pusar Kita Coba Rasakan Sejenak Hangatnya Sinar Matahari Dalam Tubuh Kita Sekarang Saya Mau Kawan-kawan Membayangkan Bola Matahari Itu Mulai Bergerak Perlahan Berputar Di dalam Tubuh Kita Berputar Perlahan Membersihkan Energi Sakral Cakra Ini Membuka Blokiran-blokiran Yang selama Ini Menghalangi Kreativitasan Kita Menghalangi Diri Kita Untuk Menjadi Diri Sambil Membayangkan Bola Matahari Itu Berputar Kita Menyadarilah Kalau Lama-kelamaan Putaran Matahari Semakin Cepat Semakin Cepat Dan Semakin Cepat Seiring Dengan Perputaran Bola Yang Makin Cepat Bola Matahari Itu Melebar Membesar Membesar Dan Membesar Hingga Ukurannya Menutupi Seluruh Tubuh Kita Dengan Sinar Orang Yang Hangat Dan Terang Kita Merasakan Seluruh Tubuh Kita Hangat Tenang Dan Damai Lalu Lalu Kita Rasakan Sinar Matahari Itu Pelahan Bergerak Menjauh Dari Tubuh Kita Sambil Membawa Semua Kekhawatiran Permasalahan Kita Yang Memblukir Energi Kita Selama Ini Yang Mungkin Membuat Kita Lelah Dan Frustrasi Bayangkan Matahari Makin Menjauh 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 Dan Menghilang Sekarang Tarik Nafas Kembali Dalam Dalam Nikmati Oksigen Segar Yang Masuk Kedalam Tubuh Kita Tarik Nafas Dalam Dalam Sepenjak Tiga Kali Setelah Itu Buka Mata Perlahan Dan Gerakan Tubuh Kita Perlahan Gerakan Leher Kita Gerakan Tangan Dan Jari Cemari Kita Oke Kita Kembali Lagi Gimana Kauan Kauan Rasanya Setelah Metode Visualisasi Setengah Meditasi Ini Jangan Lupa Kasih Komentarnya Di Bawah Ya Kauan Kauan Semoga Kauan Kauan Bisa Mendapatkan Manfaatnya Kita Jumpa Lagi Di Video Berikutnya Akhir Kata Saya Doakan Kauan Kauan Memiliki Hari Yang Indah Dan Juga Kehidupan Yang Indah See you Bye Bye selamat menikmati selamat menikmati